Ijazah parsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jodok itu parsu. Kok Pak Jodok ini suruh buktikan ijazahnya parsu? Atau tidak parsu? Jadi kalau... Tugatan-tugatan itu tidak berdasar, tetapi karena diajukan bila-bila, tentunya harus kita hormati dan harus kita adab. Kami disini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi dan juga tim kuasa hukum mewakili Ibu Juliana. Ada Maripai, ada Pak Andra, ada Dami Kuba, ada Jakub Masibuan, ada Pirmuang Pangadu Kuala, ada Nikolai, dan ada Nurul. Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Juliana, PKP wakili belia-belia itu, dalam suatu tiga perkara yang ada satu di PT UN, dua di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pertama yang bisa saya beritahukan bahwa buktikan yang di PT UN itu, itu adalah menyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik. Putusan ini sudah dilakukan, dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu yang lalu dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Kedua, hari ini, tanggal 25 April, telah keluar putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat sehubungan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi, ada juga di sana KPU dan beberapa tergugat nanti akan memberikan. Gugatan tersebut juga oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Ya, eksepik kami digaburkan, lakukan eksep siap sulut dan gugatan tersebut tidak diterima. Gugatan ini adalah gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya yaitu Egi Sucana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijasa palsu. Mengenai ijasa palsu sudah kita ketemu bersama, sudah panjang sekali urusannya, bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijasa palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya pengadilan negeri Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egi Sucana dan gugatannya itu dinyatakan tidak diterima. Nah, terus-terima saja mengenai ini kami perlu jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum. Coba bayangkan Pak Jokowi ditunjuk sebagai, ditetapkan sebagai presiden. tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijasa palsu. Tidak ada persoalan. Jadi, coba bayangkan seakan-akan anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota. Ya, terpilihnya wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, Oh, Pak wali kota itu menggunakan ijasa palsu. Padahal, tidak ada urusannya. Nah, kemudian dari Pak Jokowi menurut saya itu tidak benar. Tuduhanmu itu lantas dari pihak Inggris Ujabi mengatakan, kalau tidak benar buktikan dong. Loh kok pak kami yang membuktikan. Kalau anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijasa palsu buktikan dong bahwa ijasa Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijasa palsu atau tidak palsu? Jadi, kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini menteri yang ditunuh ijasa Pak Menteri itu adalah palsu. Nah, terus kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Dan terus orang itu bilang, Pak Menteri yang buktikan. Lu kan tidak benar dong asas pemutian seperti itu. Ini salah halnya seperti kemarin juga yang saya sampaikan di Mahkamah Pesifikasi. Perisi hukum itu adalah akore inkubit probatio. Itu selalu saya katakan untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat. Barang siapa mendalinkan haknya, mendalinkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan jalilnya itu. kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan surat ijazah palsu. Buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebagai Dewa Turi Persibah. Kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egi sudah mengatakan buktikan lho. Mana surat ijazah saja. Nah, ini kan satu buktikan yang tidak berdasarkan buktikan. Nah, karena pentingnya perkaran ini, karena nuansanya kan terus terang saja menyebut seorang Presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun, bahkan akan berakhir, masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak baik buat dengar buktikan. terhadap yang menuduh itu, itu juga sudah dihukum di pengadilan negeri Solo. Sampai kepada Bampang Tri, yang namanya kan, sampai ke PK, sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah. Bersalah karena menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi, dari segi perjalan pun sudah terbukti yang mengubah ini telah dihukum. Bampang Tri itu telah dihukum di penandilan. Nah, sekarang dia coba menandui perkara berdata di penandilan negeri Jokowi. Ternyata juga tidak berbukti. Jadi, inilah mungkin yang, nah, ada satu lagi perkara yang belum diputus. Juga itu gaguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu dia juga terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan pendatapan Gibran sebagai calon presiden. Nah, perbedaan perkara ini sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi tiga perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu Pikir Ibu Negara Ibu Riana sebagai kuasa hukumnya. Tiga-tiganya kami wakili, dua sudah diputus dan kami menang. Buatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal satu lagi kita menunggu putusannya. Jadi, pernyataan sekali lagi adalah mengenai jasa palsu yang ditunjukkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Sudah diputus oleh pegawai dan negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai dinasi politik sudah diputus oleh pegawai dan negeri dan negeri dan juga itu tidak benar. Semua ubatan-ubatan tersebut telah tidak diterima baik oleh PTUM maupun oleh pegawai dan negeri Jakarta Pusat. Karena itu saya himpoh kepada semua pihak untuk bisa menghormati hukum dan jangan lagi ada orang-orang yang menuduh adanya dinasi politik jangan lagi ada orang-orang yang menuduh bahwa Pak Tokow tidak memilih ijazah palsu semuanya itu tidak terbukti tidak benar. Itu terang kami mungkin ada Pak Niku memulai Pak Tokow Jadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Tokow bahwa tubuhan ijazah palsu itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ketika babang tri dijatuhi ponis di pengantian Grisolo kemudian banding waktu itu ponis 6 tahun kemudian banding kemudian kasasi dan PK menguatkan keputusan pengantian Grisolo dengan ponis 4 tahun dari 6 tahun jadi 4 tahun untuk babang tri nah inilah babang tri menggunakan Egi Sudhana dan kawan-kawan kembali mengajukan apa yang tadi Prof. Foto sampaikan di pengantian lebih Jakarta Pusat ternyata kemarin juga sudah tidak diterima jadi apa namanya bukatan sudah diterima nah untuk itu saya minta kepada pihak-pihak yang selalu meneraksikan tentang ijazah palsu tentang nepotismo dan sebagainya dari Pak Jokowi saya minta segera dihentikan karena mempunyai dampak dan akibat hukum apabila masih terus dilakukan itu dan semua warga negara sama pendudukannya di 4 hukum sehingga saya minta siapapun pihak-pihak yang berusaha kembali untuk menyampaikan hal-hal yang fitnah hal-hal yang tidak benar terhadap Pak Jokowi mohon untuk segera dihentikan karena dampak hukum dan akibat hukum yang ada bagi pihak-pihak tersebut saya kira itu dan saya minta masyarakat lebih peka lebih jernih dan lebih waspada lagi terhadap berita-berita provokatif berita-berita yang fitnah terhadap Pak Jokowi dan dua adanya saya kira itu dari saya saya kembalikan kepada promotor baik terima kasih teman-teman semuanya sebagai tambahan mungkin agar teman-teman bisa matahui bahwa bugatan yang di PTUX itu diajukan oleh melalui tim pembela demokrasi Indonesia TBDI itu bentuknya dia yang ditutun dan itu kita menang sedangkan yang di Jakarta Pusat itu adalah EG Sujana dan kawan-kawan ya ada pertanyaan dari teman-teman semuanya jadi sudah jelas ya tiga perkara itu sekarang gue udah diputus dan sama sekali tidak ada yang bisa membuktikan tentang tuduhan tuduhan mereka jadi selama ini kita bisa lihat bahwa itu hanyalah suatu narasi-narasi yang disampaikan untuk apa boleh dikatakan ya kami duga sebenarnya ada duga di dalam perkara yang tidak ada kenapa itu dinyatakan dihukum karena mungkin diduga untuk melakukan fitnah atau kecemaran nababai nah sedangkan di perkara ini karena dia dulu dibuatkan dibenarkan tentunya tidak buktikan sebaliknya itu saja mungkin yang bisa sampaikan ada pertanyaan dari teman-teman wartawan ada yang mau bertanya silahkan satu lagi satu lagi perkara-perkaranya itu adalah perkara yang diadukan oleh tim pembela demokrasi Indonesia Indonesia jilid 1 yang jilid 1 itu petrus restrius dan kawan-kawan yang dilunggar diantara Pak Jokowi lebih kurang yang dibahas terkait dinasti politik sudah diputus oleh PNL Petun Jakarta beberapa bulan lalu dinyatakan tidak diterima lalu perkara yang kedua itu dilakukan oleh diajukan di PNJ Jakarta Pusat oleh tim pembela demokrasi Indonesia jilid 2 ya itu diajukan oleh Pak Pramijaya dan kawan-kawan Pak Prasena di Jakarta Pusat dan ini masih berjalan kita juga mengajukan eksepsi absolut tapi masih menunggu keputusan seperti apa lalu perkara ketiga diajukan oleh EG Sudjangan dan kawan-kawan ini mewakili Pak EG ini mewakili Bambang Tri Bambang Tri dan kawan-kawan ya terkait itu terkait ijazah palsu inilah yang baru diputus hari ini dan dinyatakan bahwa PNJ Jakarta Pusat tidak beronan atau tidak menerima perkara itu karena eksepsi absolut yang menarik dihugatannya Bambang Tri ini berhitungnya mungkin biar teman-teman tahu tentulannya adalah satu memerintahkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya jika tidak bisa maka tidak saya mengangkatnya sebagai presiden sejak tahun 2014 itu tentulah pertama kedua tentulannya adalah agar pembungan atau terpidanan tidak bersalah yang ketiga agar Pak Jokowi membayar Rp10.000 yang keempat meminta pemerintah membayar Rp10.000 juga jadi 2x10.000 lalu menuntut Pak Jokowi minta maaf dan mengakui kesalahannya pada rakyat di media masa yang terakhir meminta impian untuk bersidang dan memastikan tidak ada presiden menggunakan jasa jadi inilah berhitungnya tapi ini semua tidak masuk ke peluang perkara karena sudah dinyatakan tidak dapat diterima di mana jadi begini ya silahkan selamat sore Pak Pak terima kasih terima kasih terima kasih ini pertanyaan ini pertanyaan bagus sekali jadi terhadap yang pertama itu Bambang Tri itu kan dulu dia membuat fitnah-fitnah seperti itu di media dan akhirnya Bambang Tri bukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan ya ada pihak lain akhirnya Bambang Tri ini telah dihukum penjara dan dikuatkan oleh Makam Agung dan di bersama jadi cuma bayangkan dia sudah nyatakan bersama itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya tuduhan kepada Pak Jokowi itu kan tidak tetapi yang terjadi sudah tidak malah ada lagi bugatan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu ya seperti tadi yang dibaca malah diminta lagi bugatan dan curugi dan sebagainya sudah dihukum penjara ada lagi pihak ketuknya yang membuat lagi nah kalau tadi ada pertanyaan lantas bagaimana kok sudah tiga ada bugatan dua sudah diputus dua-duanya tidak terbukti Pak Jokowi ini pertanyaan tadi kan mau apa mau langkah hukum apa yang kami tahu Pak Jokowi tidak pernah mengatakan mau melaporkan siapa-siapa dia itu sungguh-sungguh berjibu besar dihina dicemarkan dan baiknya dicacimaki gak pernah mau melaporkan itu itulah terus terang kami merasa terharu betul ya kadang-kadang kita berdiskusi ini kok diperlukan dibiarkan nanti ini terus-menerus gak apa-apa kapok tapi Pak Jokowi sudah gak apa-apa dia rela dicacimaki yang penting negara ini jadi tidak ada satu pesan sampai sekarang ini sampai sekarang ini tidak tahu besok tapi sampai sekarang ini kepada kami untuk mengatakan bugat balik lapor balik orang itu gak ada nah itulah keibatan daripada Pak Jokowi sudah terang-terang kan kalian sudah dikontes dicoba melalui media masa gak berhasil dicoba melalui pengadilan gak berhasil gak terus mau apa ini negara kita kan negara jadi saya kira patutlah kita harus mengikuti jajahnya Pak Jokowi bahwa dia tidak mau membuat suara yang penting sudah diberikan kesempatan siluasulahnya kalau anda tidak yakin judul di guna-gila di guna-gila ternyata mereka tidak berhasil jadi itu jawaban kita lakukan ada lagi yang lain saya kira mungkin cukupnya jadi kita pesan yang disampaikan itu adalah pertama Pak Jokowi tidak ada kebinat untuk melaporkan siapapun lapor balik tidak ada kedua tidak adalah jangan sampai ada lagi menuduh Pak Jokowi melakukan politik dinasti karena ternyata itu sudah diputus oleh Pekutuk tidak ada buktinya jangan adalah yang menuri Pak Jokowi tidak memiliki jasa pasun karena sudah diputus oleh penyadilan di geriat pusat bahwa itu tidak benar jadi saya kira semuanya game is over sudah selesai semuanya ya terima kasih jadi saya usahkan terima kasih kepada semua apa pihak ya yang ada juga disana kaputin juga menjadi pihak ada juga yang terlalu jadi pihak bila perkara itu ada kementerian kementerian keuang apa kementerian kementerian yang menjadi pihak nah terima kasih kepada mereka mereka semua dan juga terima kasih kepada pengadilan itu pengadilan jalanan pusat yang telah memutuskan ini secara adil dan berkara terima kasih terima kasih terima kasih